Pemerintah akan mulai merampingkan jabatan Eselon 3 dan 4 mulai Juni 2020 mendatang. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo telah menandatangani Surat Edaran No. 393 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi. Surat Edaran itu membahas 9 langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi. Langkah dimulai dengan mengidentifikasi Eselon 3, 4, dan 5 yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan. Proses transformasi jabatan struktural ke fungional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang akan dilaksanakan paling lambat minggu ke 4 Juni 2020. Terima kasih telah menonton!